Intro Empunala atau Empu Lembunala merupakan Panglima Tentara Majapahit yang menjabat sejak Majapahit diperintah oleh Tribwana Tunggadewi hingga Hayamburuk. Dalam struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit, Panglima Perang disebut Rakrian Tumenggung. Kedudukan Empunala sebagai Panglima Perang Majapahit didasarkan pada lima sumber sejarah, yaitu Kakawin Nagarakertagama atau Decawarnana, Prasasti Prapanca Sarapura, Prasasti Batur, Prasasti Benda Sari, dan Prasasti Sekar. Menurut Kakawin Nagarakertagama, tepatnya pada pupuh 31 dan 72, disebutkan bahwa jabatan yang diemban Empunala adalah sebagai Panglima Perang atau Rakrian Tumenggung. Selain itu, ia juga disebut sebagai seorang penganut agama Buddha. Empunala dalam naskah tersebut juga disebutkan sebagai orang yang telah sukses melakukan misi penaklukan dompo, yaitu salah satu negeri yang berada di Pulau Sumbawa yang disebut-sebut Gajah Mada dalam Sumpah Palapannya. Berikut ini adalah petikan Kakawin Nagarakertagama pada pupuh 31. Kalayu ditinggalkan, perjalanan menuju Kutugan, melalui Kebun Agung, menuju Kambang Rawi, bermalam. Tanah Anugrah Srinata kepada Tumenggung Nala, candinya Buddha menjulang tinggi, sangat elok bentuknya. Berjamuan Tumenggung Nala jauh dari celah, tidak diuraikan betapa lahap Baginda Nala bersantap. Paginya berangkat lagi ke Halses, Brurang, Patunjungan, terus langsung melintasi Patentanan, Tarup, dan Lesan. Lalu inilah petikan Kakawin Nagarakertagama pada pupuh 72. Itulah putusan rapat tertutup, hasil yang diperoleh perundingan. Terpilih sebagai Reda Menteri Karib Baginda bernama Empu Tadi, Penganut Karib Sri Baginda Nata, pahlawan perang bernama Empu Nala, mengetahui budi pekertir rakyat manca negara bergelar Tumenggung. Keturunan orang cerdik dan setia, selalu memangku pangkat pahlawan, pernah menundukkan negara dompo, serba ulet menanggulangi musuh. Dalam Prasasti Prapanca Sarapura terdapat teks Maharaja Tribwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani Rakrian Patih, Empu Gajah Mada Rakrian Tumenggung, Empu Lembu Nala Teks Prasasti tersebut menginformasikan bahwa Empu Nala menjabat sebagai Rakrian Tumenggung Ketika Majapahi dipimpin oleh Raja Wanita bernama Tribwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani dan Patihnya bernama Empu Gajah Mada Selanjutnya, dalam Prasasti Batur, Bendasari, dan Prasasti Sekar terdapat teks Maharaja, Tri Raja Sanagara atau Hayem Murug Rakrian Patih, Empu Mada Rakrian Tumenggung, Empu Nala Ketiga teks Prasasti yang telah disebutkan menginformasikan bahwa Empu Nala menjabat sebagai Rakrian Tumenggung Mendampingi Patih atau Perdana Menteri Gajah Mada ketika Majapahi dipimpin oleh Prabu Hayem Murug Berdasarkan kelima sumber sejarah yang telah disebutkan Dapatlah dipahami bahwa Empu Nala memang seorang Panglima Perang Tentara Kerajaan Majapahit yang menjabat sejak zaman Tribwana Tunggadewi hingga masa Hayem Murug Sehingga dengan demikian anggapan yang menyatakan bahwa Empu Nala hanya sebagai Laksamana atau Panglima Angkatan Laut Majapahit tidak benar Sebab Empu Nala merupakan Panglima Majapahit segala angkatan bersenjata baik darat maupun laut Dalam garis komando ketentaraan, Rakrian Tumenggung berada pada urutan setelah Raja dan Patih atau Mahapati dan Perdana Menteri Ketika Patih Gajah Mada wafat, Empu Nala oleh Hayem Burug tidak dinaikan pangkatnya menjadi patih karena sudah terlalu tua Di usia senjanya, Empu Nala dinaikan pangkatnya sebagai Vreda Mantri atau Menteri Senior yang fungsinya sebagai penasehat raja atau sebagai pejabat pengawas Meskipun sebagai Panglima Perang Segala Angkatan Bersenjata Majapahit, Empu Nala dikenal sebagai Panglima yang piawai memimpin peperangan baik di darat maupun di laut Dan kepiawayannya dalam memimpin armada laut ke wilayah-wilayah Nusantara itulah yang memunculkan anggapan bahwa Empu Nala sebagai laksamana kerajaan Majapahit Selama menjabat sebagai Panglima Perang Majapahit, Empu Nala diharuskan dapat mewujudkan Sumpah Patih Gajah Mada yaitu menaklukkan negeri-negeri di Nusantara Di antara beberapa misi sukses yang dilakukan Empu Nala adalah menaklukkan Kerajaan Labuan Lombok, Samudera Pasai, Jambi, Palembang, Suwarna Bumi atau Sriwijaya, Tamiang, dan negeri-negeri lain di Suwarna Dwipa atau Sumatra Kemudian ada juga Nansarunai di Kalimantan Selatan, Dompoh, Nusa Tenggara Barat, Langkasuka, Kelantan, Gedah, Selangor, Pulau Bintan, Tumasik atau Singapura, dan negeri-negeri di Semenanjung Melayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!